yo what's up guys kali ini gua gak main rank gue cuman mau ngomong sesuatu tentang channel gua kemarin kenapa dan gua kenapa gak upload jadi gua bakal ngejelasin ini dari titik awal permasalahan sampai titik akhir dari permasalahan ini permasalahan channel gua jadi ini bermulai di tanggal 27 Oktober di jam 1 siang gua baru sadar kalau dapat email dari YouTube berisi kurang lebih seperti ini ya video gua jadinya hilang dari YouTube tertakedown ya oleh hoax LLP gua nggak tahu sih sebenarnya ini apa dan gua memutuskan buat search di Google dan gua nemu penjelasan seperti ini guys volai hoax LLP adalah sebuah firma hukum yang berasal dari Boston Amerika Serikat buat kalian yang nggak tahu apa itu firma hukum jadi itu kayak lembaga hukum YouTube guys lembaga hukum di Amerika Serikat yang mengatur masalah hak dan kepemilikan kurang lebih gua menelusuri mendalami seperti ini kalau gua salah bisa kalau koreksi kok kalian bisa koreksi gua dan gua memutuskan di tanggal 27 gua nggak ngelakuin apa-apa dan di tanggal 28 gua mendapatkan email baru lagi tapi berisikan hal yang sama video gua di takedown dan gua mendapatkan teguran sekitar 10 ya 10 teguran jadi total teguran gua ada 11 di waktu itu dan gua panik-panik bercampur bingung bingung dikarenakan sekitar 60 video gua itu hilang guys dari YouTube dihapus ya otomatis gua langsung ngecek YouTube studio video gua kan dan gua bisa ngelakuin dua opsi gua udah kontak dari pihak penggugat tapi enggak ada balasan dan gua juga mengajukan banding atas hak video gua yang di takedown itu dan dit semuanya hampir semuanya itu ditolak ditolak oleh pihak YouTube karena pihak YouTube menganggap laporan dari pengklaiman gua tidak palit di titik itu gua udah ngerasa udah ngerasa males dan nyerah juga karena kan ini channel gua buat dari awal dan di malam itu gua memutuskan buat tanyain temen-temen konten kreator gua kayak Lilith butter untuk menanyakan hal yang sama Apakah mereka mengalaminya ya dan ternyata sama beberapa hari kemudian Lilith menghubungin gua dia ngasih tahu karena ini ada kemungkinan indikasi salah pahaman dari pihak YouTube dan Axelbot sedang kayak mereka sedang melakukan diskusi gitu guys dan ada gua chatnya nih gua sampai dimana Axelbot emang mengumumkan secara resmi di discord mereka official discord mereka tentang kesalahpahaman ini dan dan gua lakukan apa yang disuruh Axelbot seperti yang ada di discord mereka dan beberapa hari kemudian eh ada video gua yang kembali ke YouTube setelah gua mengirim email ini ke pihak YouTube itu but ya masih walaupun masih ada beberapa video gua yang belum kembali sampai detik ini video ini dibuat ada sekitar 9 video yang belum balik ke channel utama gua jadi kita berharap sama ke channel gua oke dan enggak di mengalami hal yang seperti ini lagi gua sebenarnya udah males gitu loh dan dan gua makasih banyak banget buat kalian yang udah support channel gua terus tungguin konten dari gua wah wah thank you banget dan gua juga enggak kelupaan gua berterima kasih banyak banget buat temen-temen konten kreator terutama Lilith yang ngasih tahu gua sebelum Axelbot ngumumin di discord sama mereka ya but to be honest I'm sad because Lilith channel was deleting from YouTube but we hope her channel will be back soon so guys alit punya channel kedua jadi gua taruh linknya di deskripsi kalian harus support dia ya support dengan cara subscribe ke channel dia Oke ini ya gua bakalan upload lagi gua bakalan buat konten stand off lagi dan gua bakalan bikin konten yang lebih menarik lagi kedepannya buat kalian tonton and that's it thanks for watching guys and see you on the next sub indo by broth3rmax